Saya masih ingat Daui Mbah Mun Saya nanti cerita Mas saya sebentar Terus cerita kitab Al-Ataqoh As-Somadiyah Dikarang Syed Muhammad Bawaidnya maksudnya Kalau Islam Arab Ini kata Mbah Mun Kalau Islam Arab itu contohnya Kayak pohon kurma Jadi kuat Dan wajah tasbehnya itu Di daunya tidak jatuh Tapi kalau Islam Indonesia Kata Mbah Mun itu kayak padi Jadi ya agak doyong-doyong sedikit Jadi untuk menghadapi angin besar Itu pilihannya dua Anda kekar kayak kurma Atau fleksibel kayak padi Jadi ya doyong-doyong sedikit Ada koruptor soan Salam template-nya ya diterima Ada calon bupati cantik Ya didukung Pokoknya agak-agak doyong Tapi baru kayak doyong itu Tidak bisa robo Karena fleksibel Jadi Jadi Ada dua tamfil Karena memang Menghadapi orang fasek Orang dolim ini Kita sebagai ulama itu Ya kebingungan Ini mungkin Ki Afif bisa Bakul Masail Karena pertanyaannya gini Saya berkali-kali Degojot sama bapak Bapak saya Berteman orang fasek Hukumnya gimana Pasti dijawab Haram Tapi kalau pertanyaannya Di balik Membina orang fasek Hukumnya gimana Baik Dan bisa membina Kalau Berteman Makanya Gus Azza M Pernah bikin seni Muktamar seni Anggap saja Madabnya seperti itu Jadi Ya agak doyong-doyong sedikit Masa ketop Berteman orang yang Macem-macem Tapi itu Fleksibel Nyatanya tetap soleh Sampai sekarang Itu berarti itu ya Ya gitu Kata Bapak Men itu Jadi untuk menahan Angin yang besar Pilihannya hanya dua Anda popoh Kayak pohon kurma Atau fleksibel Kayak Padi Nah Islam Indonesia Kata Mbah Muntius Pariway katanya Padi Jadi Ungkapan-ungkapan Para masyayah ini Penting karena Khazanah yang saya baca Saya berkali-kali Cerita ini Dalam kitab Khiliatul Awliya Itu Abu Nu'em Al-Asfihani Cerita Tentang Riwayat Sufyan bin Uyayna Ini gurunya Imam Syafi'i Itu setiap kali Nabi Isa dan Yahya Ini dua Nabi yang sekurun Sama-sama Masih muda Nabi Yahya itu Senengannya Dolan ke orang-orang soleh Menyambangi orang-orang soleh Tentu itu bagus Tapi kalau Nabi Isa ini Suka menyambangi Orang-orang yang fasek Orang-orang yang gak jelas Ketika dua belia ini Ketemu Tentu yang perlu jawaban Nabi Isa Karena kontroversi Berteman sama orang-orang yang gak jelas Kata beliau Berteman sama orang-orang yang jelas Hukumnya Hara Karena Waingka Dasar Rhin Fajar Nibhu Suratan Tapi kalau Bina orang fasek Hukumnya Baik Bisa Bina Bina Berat Berat Makanya Sholat 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 Yang Tumak Nina Yang Lama Itu Bagus Masa Jagongan Pengheran Gak asik Jagongan Jagongan Sama Teman Asik Masa Jagongan Sama Pengheran Tidak Apa Asik Tapi kalau Bina Sholat Cepet Ketika Ditanya Kenapa Kalau anda Sholat Cepet Setan Baru Tata-tata Mau Goda Sudah Selesai Karena Setan Itu Jaga Jaim Jadi Kalau Mau Goda Orang Surinan Dulu Macak Dulu Ternyata Mau Kesitu Sholat Sudah Selesai Kebetulan Madhab Saya Yang Kedua Itu Jadi Kalau Goda Jaim Itu Sholat Lama Sekali Itu Ada Madhab Tandingan Itu Madhab Saya Itu Karena Ini Sepo Saya Meskipun Top Beliau Tapi Sepo Saya Saya Sudah 50 Beliau Baru 40 Ini Baru Berarti Baru Memulai Kiyai Kalau Pakai Umur Nubuah Ini Baru Memulai Jadi Madhab Itu Penting Jadi Pembanding Itu Harus Diutarakan Sehingga Dalam Fekih Manapun Itu Sebuah Madhab Itu Harus Diuji Itu Lewat Pembanding Dulu Itu Setiap Debat Fekih Antara Ulama Itu Mesti Tidak Ada Yang Menang Misalnya Saya Kiyai Kelihatan Miskin Itu Ya Baik Supaya Santri-Santri Yang Miskin Itu Punya Teman Karena Rata-Rata Santri Itu Miskin Nah Di Kanjani Kiyai Kan Seneng Tapi Problemnya Kiyai Yang Miskin Itu Ya Tidak Bisa Nolong Santri Karena Dia Sendiri Miskin Makanya Dulu Imam Shafi'i Itu Pengagum Orang Miskin Setelah Ngaji Imam Malik Tanya Ya Imam Malik Orang Yang Salim Jendengan Itu Siapa Jawabannya Imam Malik Lucu Dulu Aku Hanifah Sekarang Orangnya Sudah Meninggal Ilmunya Dititipkan Atau Diwaris Oleh Muhammad Bin Hassan Ashaban Akhirnya Imam Shafi'i Dibiayi Imam Malik Ke Irak Imam Shafi'i Miskin Miskin Bisanya Kesana Dibiayi Imam Malik Itu Seperti Abu Yaseyid Muhammad Masyur Ini Murid Beliau Kalau Ada Santri Boyong Disangoni Disangoni Ketika Datang Ke Irak Muhammad Bin Hassan Ashabani Itu Nata Uang Nata Emas Itu Di Ruang Tamu Jadi Ngetung Uang Itu Di Ruang Tamu Melihatan Ini Kaget Ini Kaya Kedung Tapi Apa Kata Muhammad Bin Hassan Ashaban Anda Kagum Ini Anda Kaget Ini Kalau Kamu Menyoal Orang Soleh Kaya Ini Tak Kasihkan Orang Fasek Biar Dipakai Judi Dipakai Selingkuh Dipakai Masyad Jangan Jangan Harta Ini Harus Tetap Di Orang Soleh Kalau Orang Fasek Bahaya Berarti Kiai Boleh Kaya Boleh Semenjak Itu Ada Gerakan Kiai Kudus Uke Ada Yang Kesampaian Ada Enggak Gitu Tapi Karena Kalau Pakai Logika Pek Harta Itu Fitnah Oke Seakan-akan Harta Itu Masalah Tapi Kalau Ini Dikuasai Orang Dolem Maka Masalah Besar Jika Orang Orang Solain Harus Juga Nguasai Harta Terus Lama-lama Dikiaskan Kepuasaan Kalau Yang Kuasain Orang Fasek Orang Tidak Solat Ribet Maksudnya Kiai Terus Dukung Akhirnya Menawa Bupat Ini Diatur Diatur Konsolat Orang Sisi Proposal Maksudnya Diatur Ini Cerita-cerita Logika Logika Makanya Saya sering Ngaji Kitab-kitab Itu Diantara Yang Saya Suka Adalah Ada Dialog Besar Yang Terjadi Di Antara Orang-orang Pilihan Termasuk Bahkan Di Antara Para Nabi Dan Tuhan Jadi Unik Allah Sendiri Kadang Mengajari Kecerdasan Para Nabi Itu Ya Lewat Dialog Masyur Nabi Ibrahim Punya Ruang Khusus Untuk Solat Dan Tidak Boleh Siapapun Masuk Situ Tahu-tahu Ada Yang Sudah Disitu Beliau Buka Kaget Siapa Memberi Izin Ke Kamu Yang Punya Rumah Ini Saya Yang Punya Rumah Dan Saya Tidak Memberi Izin Kamu Yang Memberi Izin Saya Disuruh Nyabut Nyawa Kamu Ya Agak Sopan Karena Enggak Pernah Mondok Di Salafi Itu Akhirnya Nabi Ibrahim Bila Wah Itu Keliru Anda Pasti Keliru Saya Ini Kholil Rahman Saya Ini Kekasih Allah Masa Ada Kekasih Bunuh Yang Dikasih Itu Israel Akhirnya Ngaji Masuk Akal Juga Ternyata Perintah Ini Mungkin Dia Terus Mikir Iya Masa Ini Kekasih Allah Kemudian Oleh Allah Dibunuh Dimatikan Terbanglah Israel Matur Lagi Allah Kata Ibrahim Masa Masa Kekasih Bunuh Yang Dia Kasih Kayaknya Masuk Akal Mulai Mulai Ngaji Akhirnya Akhirnya Oleh Allah Dijawab Ya sudah Begini Kamu datang Ke Ibrahim Bilang Masa Kekasih Tidak Siap Ketemu Yang Dikasih Jadi Akhirnya Nabi Ibrahim Israel Datang Lagi Logikanya Sekarang Tidak Gitu Begini Diajarin Masa Kekasih Tidak Siap Ketemu Yang Dikasih Kata Ibrahim Oke Mau Meninggal Jadi Kalau Jenengan Cinta Betul Sama Allah Ya Harus Ya Tidak Usah Sekarang Tapi Kalau Mati Di rumah Cek Kalau Di Pondok Repotnya Kiainya Nanti Tapi Nanti Setelah Punya Cucu Banyak Nah Barokahnya Baca Ini Dialek Dialek Orang Pilihan Ini Akan Tersibat Karena Tidak Dalam Semua Kebaikan Itu Tidak Ada Logikanya Rata Rata Ada Logikanya Misalnya Begini Kalau Anda Orang Soleh Kemudian Anak Anda Pamit Mau Sekolah Di Jerman Pilihan Anda Mengizinkan Apa Tidak Karena Potensi Jadi Fasek Ya Tinggi Karena Di Tempat Tempat Mas Potensi Berdakwah Dari Daerah Yang Untuk Daerah Yang Tidak Ada Dainya Menjadi Ada Itu Mesti Ulama Itu Berdebat Misalnya Punya Anak Pamit Mau Kembali Atau Keluarga Yang Satu Cara Berpikir Optimis Awal Ada Dai Di Beberapa Negara Eropa Itu Barokanya Imigran Pekerja Mahasiswa Dan Semuanya Itu Bumi Allah Harus Ada Tasbeh Harus Ada Tahmid Dan Itu Harus Dimulai Dari Kemauan Atau Mengizinkan Anak Asuh Kita Ke Sana Tapi Di Sisi Yang Lain Potensi Jadi Fasek Tinggi Sekali Womana Iman Pas Pasan Nah Hal-hal Seperti Ini Masih Jadi Perdebatan Dan Kita Harus Menjawab Dan Tadi Kayaknya Di semua Basul Masail Pondok Salafiah Jawabnya Bede Semua Tidak ada Ragui Tidak ada Khilaf Bagus Kalau Bede Meskipun Nanti Mungkin Ada Ulama Lain Yang Cara Berpikir Apa Berbeda Sehingga Ini Saya Cerita Sehingga Di kitab Kitab Fekih Misalnya Saya Kok Hidup Di Bali Sudah Punya Pindah Kesini Banyak Ulama Yang Mengatakan Har Karena Membiarkan Bumi Allah Yang Sudah Pernah Ada Orang Yang Sujud Kemudian Ditinggalkan Kosong Dan Kemudian Dikuasai Orang Yang Tidak Sujud Jadi Dianggap Itu Pembiaran Jadi Banyak Di kitab Kol Yubi Sarahnya Mahali Jika Ada Seorang Muslim Yang Hidup Di Negara Orang Kafir Dia Nyaman Tidak Dapat Teror Itu Tidak Boleh Lagi Pindah Ke Negara Islam Yang Sehat Karena Takutnya Supaya Bumi Itu Tidak Dikuasai Orang Kafir Jadi Ini Hal Hal Yang Para Fukoha Para Fukoha Itu Harus Berdebat Karena Ini Masalah Masalah Furu Iyang Sehingga Mulai Dulu Banyak Ulama Yang Nyusaw Berpolitik Mulai Wali Songo Sampai Sekarang Alhamdulillah Yang Minat Banyak Mungkin Bedanya Ikhlas Sama Tidak Tapi Kalau Saya Pernah Dikeluhin Utusan Dari Komunitas Islam Indonesia Itu Dulu Ceritanya Banyak Yang Dari Kampoja Dari Kalau Dulu Orang Ceritanya Orang Cempa Itu Setelah Di Indonesia Besar Wali Songo Dan Brawijaya Lima Sudah Mulai Oleng Itu Singkat Cerita Mereka Berpikir Ingin Bikin Kerajaan Apa Islam Ditemak Mintoro Dengan Raja Pertama Yaitu Raden Fatah Karena Raden Fatah Ini Putra Brawijaya Padahal Setelah Jadi Kerajaan Ini Era Cucu Sudah Konflik Berebut Kekuasaan Akhirnya Sampai Jadi Jibang Jadi Jogja Jadi Solo Dan Seterusnya Tapi Kata Mbak Muni Itu Tetap Barokah Karena Orang Islam Terbiasa Mimpin Sekeliru Sementara Sholat Sampai Islam Yang Bisa Ngaji Itu Bisa Mimpin Negara Tentu Yang Paling Populer Dimulai Gustur Jadi Ini Sesuatu Yang Barokahnya Istihan Para Kiai Sementara Istam Kulih No Mimpin Sehingga Di Indonesia Itu Barokahnya Itu Kebaikan Jadi Tolok Ukur Ada Orang Terkenal Koruptor Terkenal Selingkuh Terkenal Apa Pasti Tidak Jadi Karena Moral Itu Menjadi Tolok Ukur Dan Itu Adalah Politik Para Kiai Jadi Ini Saya Cerita Dan Itu Negara Asalnya Untung Karena Seleksi Agama Sama Negara Itu Sama Bilang Negara Harus Dipimpin Orang Soleh Negara Juga Bilang Seperti Itu Nah Ketokohan Ketokohan Para Beliau Beliau Ini Yang Mau Maulah Bekerja Sama Dengan Umarok Kita Tahu Dulu Barthoy Rawa Kesini Ketika Muqtamar 84 Rawa Kegi Asad Ketika Mau Kembali Ke Khitoh Juga Dirembuk Oleh Ulama Dan Umarok Dan Akhirnya Ini Menjadi Negara Yang Alhamdulillah Semoga Selalu Menuju Nah Kemudian Disini Saya Tabarruk Dengan Syed Mohamad Gurunya Kiyaji Aszaim Saya Mau Cerita Tentang Amalia Tadi Saya Sebetulnya Nggak Niat Bacakan Bab Itu Gara-gara Ada khataman Jumlahnya Banyak Saya jadi Pusing Ini Manitiana Tanya Khatam Betul Apa Nggak Iya Tapi Kayaknya Saya Nggak Yakin Karena Saya Ini Kan Dari Podok Tafid Biasanya Anak Hataman Yorodok Bodoni Di Pocok Bu Anter Sengimak Mendelok Pocok Eto Merkup Kebanteran Akhirnya Lafat-lafat Yang Di Tengah Itu Nggak Di Nggak Di Baca Tapi Semoga Dimaafkan Allah Yang Jelas Itu Nggak Tapi Saya Mau Cerita Jadi Cara Berpikir Syed Mohamad Ini Saya Baca Di Antara Yang Diakini Madhab Malikiyah Ini Saya Baca Saja Teknya Jadi Ada Ada Riwayat Namanya Kalau Syed Mohamad Bahasakan Itu Atta Somadiyah Kalau Di Indonesia Kadang Orang Bilang Al-Atta Ini Sudah Susuk Banyak Disini Hanya 40 Riwayat Lagi 100 1000 Terus Samen Berapa 800 Juta Wah Ini Sudah Susuk Itu Anak Jutus Samen Pasti Masuk Surga Ini Saya Baca Ini Kitabnya Syed Mohamad Suratul Ikhlasi Wal Itku Minan Nar Akhrajat Toproniyu Fil Kabir An Firus Ad Dailami Wawa Ibn Uhtin Najasi Wakot Khadaman Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Ini Jadi Khadim Nabi Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mangkara Akul Wawahu Ahad Mi Atamar Rotin Fissolat Aghiri Kata Bawahu Lahu Baru Atan Minan Nar Ini Hanya Berapa Ini Mi Atamar Roh Berarti Kalau Satu Orang Cukup Seratus Tadi Sudah Untuk Tujuh Turunan Untuk Untuk Tujuh Turunan Sudah Susok Ini Sudah Susok Ini Nah Ini Tak Cari Pembenarannya Ini Supaya Keren Ini Di Halaman 188 Abul Farad Warwa Ibrahim Bin Muhammad Al Khiyari Fifawa Itih An Khudha Fah Mar Fuh'an Mangkara Berarti Seratus Ada Rewet Lagi Seribu Nanti Kita carikan Lagi Yang Berapa Jangan Dengar Banyak Nah Ini Saya Baca Wahadal Adatuhu Al Ma'rufu Bi'ata Kotis Somadiyah Wa Kotnas Sojama'atun Muta'akhiril Malikiyah Alastihbah Bi'ata Kotis Somadiyah Wahaddu Alak Kira'atihah Wa Sti'malihah Mindum Asya'abdissalam Al-Asmar Tak terus Ini Jadi Kullu'ha'ulahi Istahhab Bu'ata Kotas Somadiyah Ma'atirah Fibadihim Kalmisnawi Bisidatiduk Fihadisihah Sojama'atihah Sojama'atihah Kesenamakan Nabi Kemudian Jumlahnya Sampai 800 Berapa? 800 Juta Berarti Nabi Mengajarkan Masyakoh Pada umatnya Jadi Cukup Yang riwayat Itu Disini Hanya 100 Sama 1000 Jadi Kalau Jumlah Tadi Untuk Tujuh Apa? Turunan Jadi Kamu Harus Ditutup Dengan Doa Ya Allah Semua Itu Bukan Untuk Saya Tapi Untuk Tujuh Turunan Tolong Catat Jadi Artinya Gini Orang Indonesia Yang Sering Mraktekan Atta Kosomadiyah Itu Bukan Tanpa Dalih Ternyata Dalam Madhab Maliki Saya Masih Ingat Ketika Mbah saya Kandung Bapaknya Bapak Asmani Mbah Nur Syam Itu Wasiatnya Minta Dibacakan 4000 Yang Baca Pas itu Ya Bapak Sama Anak-anaknya Dan Kemudian Alhamdulillah Zaman Akhir Itu Mulai Agak Ngawur Kalau Ada Acara Itu Wong Lio Kon Moco Anak Em Lebu Met Gak Melok Moco Itu Keliru Saya Jamin Itu Keliru Saya Sering Kalau Mimpin Di Rumah Kalau Yasinan Di Tongkotong Kok Anak Gak Moco Saya Keluar Bapak Mung Lio Kon Moco Kata Saya Jadi Itu Menurut Saya Itu Yang Jelas Saya Sampai Ngisi Begini Yang Ada Riwayat Itu Tidak Ada Di Hadis Yang Ada Itu Yang Anaknya Harus Ikut Kalau Tidak Usah Akhirnya Anaknya Terus Terus Akhirnya Tak 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 Kayak Kalo Mendet Sidi Meng Akhir Anak Kadang Kadang Enggak Orang Lain Baca Buah Anak Merebu 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 Ini Harus Ditobatkan Keliru Itu Karena Nasnya Bukan Awkiyayin Solihin Tapi Awal Adin Solihin Ini Bukan Provokator Ini Memang Seperti Itu Nah Terus Tentang La Ilah Ilwah Itu Penting Sekali Cuma Saya Mohon Itu Dielmoni Jadi Dulu Kalimat Ini Menjadi Spesial Karena Dielmoni Karena Dimulai Dari Fa'lam Anahu La Ilah Ilwah Terus Hanya Ayat Wastaghfir Lidham Bikawalil Mu'mini Nawal Mu'minat Terus Hanya Ayat Wastaghfir Lidham Bikawalil Mu'mini Nawal Mu'minat Makanya Menurut Madhab Sadili Kamu Diburuh Baca La Ilah Ilwah Dulu Jangan Istighfar Dulu Seolah Lagi Dalam Madhab Sadili Itu La Ilah Ilwah Dulu Gak Boleh Istighfar Dulu Alasannya Masuk Akal Orang Yang Kafir 70 Tahun Itu Sekali Baca La Ilah Ilwah Langsung Yukfar Lahum Makot Salaf Sehingga La Ilah Ilwah Sendiri Sudah Punya Kekuatan Supaya Dosa Kita Diampuni Kul Lillahi Naka Cara Menghentikan Kekafiran Gimana Dia Melafatkan La Ilah Ilwah Ini Kalimah Yang Begitu Saktinya Sampai Orang Yang Kafir Puluhan Tahun Itu Dosanya Semuanya Terhapus Hanya Karena Melafatkan La Ilah Ilwah Nah Makanya Kata Abul Hasan Asadili Seseorang Sah Di Istighfari Dia Tidak Sah Karena Belum Melafatkan La Ilah Ilwah Makanya Kata Abul Hasan Asadili Was Tafil Zampika Ebi Hadil Kalimah Sehingga Lafat Ini Spesial Betul Tapi Kadang-kadang Beberapa Mursid Cara Berpikir Lain Ini Kalimah Toibah Harus Dibaca Orang Suci Sehingga Mendahulukan Istighfar Untuk Supaya Pas Melafatkan Kalimah Toibah Sudah Dalam Keadaan Suci Itu Juga Masuk Akal Tapi Secara Meyakinkan Saya Sendiri Lebih Lebih Ngikuti Manahatnya Abul Hasan Asadili Karena Alasannya Tadi Yang Kafir Puluhan Tahun Saja Langsung Luntur Dosanya Karena Melafatkan La Ilah Ilwah Artinya La Ilwah Sendiri Sudah Bagian Dari Istighfar Nah Ya Tadi Buktinya Fa'lam Anna La Ilah Ilwah Jadi Orang Sah Di Istighfari Itu Setelah Dipastikan Sah Tauhidnya Jadi Setelah Tauhidnya Sah Yaitu La Ilah Ilwah Baru Sah Di Istighfari Sehingga Orang Kafir Seolah Lagi Orang Kafir Yang Mati Kafir Anak Cucunya Tidak Boleh Tidak Boleh Meng Istighfari Terus Saran Saya Kedua La Ilah Ilwah Itu Filosofinya Itu Nafyun Li Ulu Hiyati Ghirillah Wa Isbatun Li Ulu Hiyatillah Wahda Filosofi Lailah Itu Gimana Menafikan Semua Selain Allah Itu Tidak Tuhan Dan Hanya Menuhankan Allah Semah Semah Nah Itu Caranya Gimana Caranya Kita Harus Terbiasa Ini Karena Tadi Saya Dibilangin Panitia Ini Rata-rata Mustamiknya Atau Mustamiatnya Ini Santri Caranya Gimana Dilatih Pakai Logika Saya Berkali-kali Cerita Kalau Ngaji Saya Sekaligus Kampanye Allah Itu Tuhan Yang Begitu Fair Untuk Menjadi Tuhan Allah Mempersilahkan Ada Kualifikasi Tuhan Jadi Boleh Dikompetisikan Itu Boleh Kata Allah Gak Apa-apa Kamu Ngaku Tuhan Gitu Kata Allah Tapi Nak Ngaku Pengeran Paling Gak Direputasi Ada Verifikasinya Dimulai Dari Apa Ya Kalau Jadi Tuhan Setidaknya Bikin Nangit Bumi Aturannya Masa Tahu-tahu Jadi Apa Tuhan Kemudian Tidak Punya Prestasi Bikin Langit Bumi Sehingga Allah Itu Cara Ngedikan Itu Fair Coba Yang Kamu Tuhankan Selain Saya Prestasinya Apa Ketika Saya Bikin Bumi Itu Apa Ikut Bikin Kalau Bikin Langit Kalau Gak Bisa Ya Urun Urun Semen Urun Bego Pokoknya Urun Urun Orang Ngerti Ngerti Aku Jadi Pengheran Jadi Ya kan Lucu Misalnya Sarat Di Salafiah Keluarga KSA Cucunya Ngaji Ngalim Orang Keluarga KSA Aku Kaya Utama Di Salafiah Aku Mesti Dipenjara Lalu Gak Gawel Langit Bumi Gak Deprestasi Terus Ngaku Sebagai Tuhan Sehingga Fair Makanya Saya berkali-kali Cerita Jubair Bin Mut'im Itu punya Anak Namanya Muhammad Ini Sudah Orang Halim Muhammad Bin Jubair Bin Mut'im Itu Cerita Awala Islami Abi Mut'im Itu Orang Pinter Pinter Sekali Sangking Pinternya Dia jadi Delegasinya Orang Ures Datang Ke Rasulullah Sebagai Negosiator Untuk Membebaskan Asrobat Green Tawanan Perang Apa Badat Yang namanya Disuruh Itu Orang Pinter Tapi Apa Yang Terjadi Ketika Nginep Di Masjid Karena Zaman Itu Nggak Ada Hotel Nanti Jadi Geger Orang Musyrik Nginep Di Masjid Hukum Nya Gimana Zaman Itu Mau Nggak Mau Sekarang Kan Ada Hotel Kiyai Juga Punya Wisma Apa Yang Terjadi Orang Ini Cerdas Sekali Dan Delalah Nabi Pasolat Maghrib Baca Wattur Wakitabi Masjur Sampai Ya Kalau Kamu Jadi Tuhan Ya Setidaknya Menciptakan Langit Bumi Namanya Jadi Tuhan Ada Persaratan Paling Tidak Punya Reputasi Menciptakan Langit Bumi Atau Kalau Jadi Tuhan Setidaknya Reputasinya Itu Nggak Diciptakan Yang Lain Ini Jadi Tuhan Kok Punya Bapak Punya Ibu Ini Jadi Tuhan Kok Lahirnya Di Bumi Ada Tanggal Lahirnya Ada Tahun Masa Jadi Tuhan Kok Dulu Buminya Akhirnya Nabi Ketika Salam Sholat Maghrib Dia Datang Ya Rasulullah Akalku Habis Oleh Ayat Yang Barusan Kau Baca Sudah Saya Islam Saja Argumentasi Selain Allah Tuhan Itu Batal Itu Saya Mohon Santri Baca Quran Sampai Seperti Itu Jadi Jangan Hanya Kataman Banyak Banyakan Ini Bukan Nyinder Ini Ngamuk Ini Jadi Ya Katamannya Tadilah Seribu Atau Berapa Banyak Banyak Juga Kasian Malaikat Yang Nyatet Kan Yang Baru Subhanallah Alhamdulillah Dita Hadisnya Ad Abad Al Malaikah Itu Baru Subhanallah Alhamdulillah Itu Sudah Mencapekan Malaikat Makanya Sawiridan Itu Arang Arang Kasian Malaikat Karena Nanti Jadi Itu Ada Madhab Jadi Jadi Kalau Sholat Lama Tak Saya Sola Cepat Sama Sama Ada Madhab Yang Cepat Kayak Saya Tadi Setan Pas Tata Mau Goda Pas Rukuk Saya Sudah Itidal Mau Goda Itidal Saya Sudah Sujud Pusing Tapi Jangan Tidur Ini Madhab Yang Agak Khusus Sudah Sudah Cara Orang Madura Agak Khilaf Khilaf Ini Agak Khilaf Tapi Saya Ingin Sama Kalau Ngaji Quran Itu Dilate Dilate Berlogika Jadi Awal Itu Fair Gak Apa Kalian Ngaku Tuhan Itu Gak Apa Tapi Tunjukkan Prestasi Kamu Apa Diulang Lagi Setidaknya Kalau Jadi Tuhan Itu Yang Gak Butuh Yang Lain Masa Jadi Tuhan Wujudnya Saja Butuh Orang Lain Butuh Bumi Eksistensinya Butuh Makan Butuh Minum Makanya Allah Cara Meniadakan Uluhia Selainnya Itu Redaksinya Mengena Sekali Yaitu Tadi Dengan Cara-Cara Seperti Itu Sebagian Ayat Disebutkan Ma Ma Asyattuhum Kholkas Samawati Wal Arti Wal Kholko Anfus Hid Wong Tuhan Kok Gak Punya Reputasi Bikin Langit Bikin Bumi Bahkan Untuk Menciptakan Dirinya Diri Sejajak Gak Bisa Ya Sudara Kamu Gak Usah Ngaku Tuhan Gak Level Akhirnya Terus Ditemukan Tuhan Yang Sejati Yaitu Wal Awali Wal Asiru Wal Zahiru Wal Gak Itu Yang Mutim Ini Tadi Termasuk Orang Sangat Cerdas Sekali Padahal Itu Bacanya Bukan Pas Basul Masa Indah Nabi Pas Sholat Maghrib Juga Bukan Pas Ramanda Tapi Itu Didengarkan Makanya Termasuk Ini Ini Spesial Untuk Hormat Saya Kepada Kiasat Makanya Saya Ini Kalau Mentas Santri Santri Ini Agak Sensitif Tapi Sudah Saya Tidak Takut Fitnah Saya Termasuk Kenapa Saya Ingin Jadi Ahli Tafsir Tentu Yang Membentuk Itu Mbak Memun Dan Bapak Saya Bapak Saya Hafal Quran Hafal Fatih Saking Senangnya Quran Mungkin Bisa Kamu Saingi Itu Adalah Orang Kafir Itu Bisa Paham Quran Itu Sangat Menyinggung Saya Orang Kafir Itu Bisa Paham Quran Ketika Umar Islam Itu Karena Mendengar Apa Coba Mendengar Apa Quran Dan Itu Masih Kafir Apa Sudah Islam Masih Kafir Karena Kalimat Kalimat Yang Di Quran Itu Begitu Jelas Walkitab Bil Mubin Sehingga Didengarkan Orang Kafir Pun Ngefek Makanya Ketika Umar Datang Ke Saudara Putrinya Saudari Putrinya Kemudian Dengar Itu Dia Terus Iman Begitu Juga Mut'im Itu Ketika Dengar Nabi Baca Surat Atur Yang Langsung Iman Makanya Kata Ibn Jari At-Tobari Kamu Jangan Pernah Bilang Gini Saratnya Faham Quran Harus Alem Harus Gini 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 Lah Nanti Berarti Orang Kafir Punya Alasan Di Depan Allah Ya Allah Engkau Ngandani Kami Dengan Quran Yang Gak Bisa Difahami Kecuali Alim Dul Saya Alim Gimana Gak Pernah Mondok Mondok Gimana Saya Kapir Jadi Artinya Gini Gini Kata Ibn Jari At-Tobari Allah Tidak Mungkin Mengatakan Gini If Hamil Quran Bimala Fahmalaka Quran Harus Kamu Fahami Sementara Orang Kafir Karena Alafatnya Quran Khusus Gak Bisa Memaham Makanya Quran Itu Dibaca Itu Banyak Orang Kafir Yang Menjadi Muslim Karena Mendengar Al-Quran Padahal Kafir Nah Termasuk Tadi Muhammad Ben Jubair Ben Mut'im Ini Itu Menjadi Islam Ya Karena Mendengar Quran Padahal Dia Saat Itu Masih Kafir Karena Tadi Logika Misalnya Gak Faham Secara Lafat Arab Sekarang Misalnya Ada Orang Ateis Saya Pernah Didatangi Seorang Ateis Yang Gak Percaya Tuhan Saya Mau Islam Asal Anda Bisa Menjelaskan Tuhan Itu Siapa Coba Quran Dibaca Secara Makna Tidak Secara Lafat Tapi Secara Makna Begini Misalnya Ada Orang Ateis Datang Ke Saya Saya Mau Islam Asal Anda Bisa Menjelaskan Tuhan Siapa Terus Saya Tanya Ini Ngajak Goblo Goblokan Apa Pinter Pinter Terus Dia Jawab Ngajak Pinter Pinter Saya Ini Doktor Di Ketuhanannya Jeblok Terus Saya Tanya Kalau Ini Ada Kertas Kamu Suka Ada Rumusnya Apa Suka Ada Ada Ya Suka Ada Rumusnya Kenapa Ada Kertas Ya Karena Ada Yang Bikin Nah Kira-kira Berstatus Membikin Atau Membuat Itu Sesuatunya Mujud Apa Enggak Ya Pasti Mujud Pasti Ada Ya Sudah Anggap Tuhan Itu Adalah Sebab Dari Semua Yang Ada Seperti Ini Langit Dan Bumi Ini Mujud Kemudian Kamu Katakan Kholakohal Adam Bahwa Alam Raya Yang Mujud Ini Diciptakan Oleh Ketia Da Ya Juga Berarti Tuhan Itu Ya Itu Yang Namanya Tuhan Mulai Dulu Ngomong Gitu Kan Saya Islam Jadi Gitu Kadang Kadang Dawa Pokoknya KBU Diga Tuhan Beda Dengan Dapanya Orang Orang Mantek Orang Mantek Meskipun Mereka Nah Muktis Ini Menurut Islam Namanya Allah Tapi Sebetulnya Kan Gak Langsung Bilang Allah Jadi Kasih Tahu Alam Raya Ini Mujud Gak Ya Mujud Bapak Bisa Gak Sesuatu Yang Gak Ada Menjadi Faktor Wujud Yang Ada Gak Bisa Namanya Gak Ada Gak Bisa Jadi Faktor Nah Itu Hebatnya Ulama Kita Ketika Mengenalkan Allah Itu Siapa Zat Yang Wajibil Wujud Jadi Kita Ini Kalah Pinter Ulama Ulama Dulu Alhamdulillah Kalahnya Sama Ulama Dulu Kalau Kalah Sama Ulama Sekarang Isin Jadi Ulama Dulu Sudah Pinter Pasti Pertanyaan Dasar Manusia Siapa Yang Menciptakan Kalau Kamu Langsung Jawab Allah Atau Tuhan Mereka Pasti Tidak Menerima Ya Jawab Saja Berhubung Mawjud Ini Berstatus Pencipta Harus Super Super Ini Oleh Ulama Disebut Wajibul Wujud Atau Musabibul Asbah Yang Oleh Islam Dinamai Allah Tapi Kita Langsung Ngomong Allah Mesti Bingungkan Bagi Yang Bingung Ya Saya Mohon Kalimat Kalimat La Ilaha Ilaha Itu Diamat Diresapi Sampai Seperti Penjelasan Saya Sehingga Punya Kualitas Ilmu Karena Saratnya Memang Faklam Harus Punya Kualitas Apa Ilmu Ilmu Itu Apa Ma'rifat Usha Alam Mahu Aleh Mengenal Sesuatu Sesuai Detail Detail Sifatnya Sesuatu Itu Misalnya Kalau Allah Sudah Sudah Jadi Tuhan Ya Harusnya Qobla Kulisya Masa Tuhan Sama Yang Dituhani Wujudnya Dulu Sudah Bertauhid Harus Apal Agidah Berapa Khomsin Dimulai Apa Wujud Kenapa Harus Dikatakan Wujud Karena Alam Raya Ini Kadung Mawjudat Heltihil Alam Mawjudun Masa Mawjudun Kholakuhul Adam Masa Mawjudat Kholakuhul Adam Nah Itu Yang disebut Amkulikum Min Huirisei In Amhumul Kholikun Jadi Saya Mohon Semohon Mohon Cobalah Tradisi Tradisi Liat Baru Menjadi Orang Yang Sangat Argumentatif Karena Quran Adalah Kul Falillah Hil Kujatul Bahlikun Dilatih Jangan Bosen Dilatih Makanya Kalau Saya Baca Ayat Ayat Seperti Itu Fair Betul Tidak Apa Saya Punya Pesah Yang Tidak 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 Imbang Pas Langit Bantu Atau Ada Langit Tandingan Kira Kira Kalau Saya Bikin Bumi Ada Bumi Misalnya Sekarang Orang Cina Bikin Matahari Materinya Dari Mana Coba Dari Yang Sudah Ada Sekarang Tetap Saja Tidak Ikut Bikin Tapi Kalau Bikin Langit Bumi Minal Adam Minal Wujud Kalau Mereka Paling Rekayasa Hidam Wujud Dota Ate Nah Harus Sampai Seperti Itu Sampai Kata Agus Azim Jadi Ini Cara Cara Kita Untuk Menguatkan Iman Terus Kata Allah Itu Nibi Kita Biminkobli Hada Kalau Tidak Setuju Teori Ini Kata Allah Cari Kitab Suci Versi Anda Aturan Jadi Tuhan Itu Apa Ya Tetap Saja Semua Kitab Suci Akan Mengatakan Dimana Mana Tuhan Itu Pecinta Laki Dan Bumi Jangan Yang Melahir Di Bumi Jadi Tuhan Jangan Latak Uza Jadi Tuhan Jangan Karena Sakti Jadi Tuhan Nah Ini Disini Pentingnya Ilmu Balago Ilmu Mantek Yang Alhamdulillah Di Bondok Bondok Kita Masih Diajari Makanya Kata Mantek Sebetulnya Ilmu Akal Hanya Menemukan Hedil Mujudat Kholakoha Mujudun Nah Mujud Ini Siapa Wajibul Wujud Nah Kemudian Islam Menamai Ini Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Ulama Dulu Kalau Ngetikan Allah Itu Siapa Itu Filosofinya Luar Biasa Karena Dengan Seperti Ini Bisa Menafikan Teori Ateism Bahwa Alam Raya Ini Diciptakan Oleh Ketia Dan Makanya Saya Bila Ngajak Goblok Goblokan Apa Pinter Pinter Lanak Ngajak Goblok Goblokan Yang Ini Terus Kita Goblok Bareng Loh Iya Kan Barang Mujud Diciptakan Yang Tidak Mujud Pengaruhi Seng Ya Mau Kau Goblok Bareng Akhirnya Saya Ini Dokter Masa Kamu Ajak Goblok Ya Sudah Pinter Saja Kata Saya Alhamdulillah Karena Debat Kecil Ini Dia Menjadi Nyaman Lagi Dengan Islam Memang Saya Tentu Tidak Bisa Disalahkan Dokter Karena Di Ilmu Selain Teologi Tapi Polanya Dia Pasti Pinter Makanya Ini Sekaligus Ngingatkan Anak Anak Kecakapan Menjelaskan Itu Harus Dilatih Karena Di Antara Kelebihannya Quran Itu Mubin Yaitu Kitab Yang Punya Kemampuan Menjelaskan Ini Yang Terakhir Saya Beri Contoh Terakhir Ini Penjelasan Quran Dulu Orang Kafir Berpikir Begini Muhammad Urusan Kita Ini Banyak Problem Kita Banyak Masa Iya Urusan Yang Banyak Ini Cukup Dengan Satu Tuhan Kalau Problem Banyak Ya Tuhannya Harus Banyak Ada Tuhan Pohon Tuhan Hujan Ya Kayak Cina Ada Dewi Kuan Keberuntungan Ada Yang Sial Pokoknya Diurus Yang Banyak Maka Mereka Bilang Ini Aneh Urusan Banyak Kalau Tuhannya Satu Ini Aneh Tapi Nabi Secara Sabar Dan Yang Diomong Orang Kafir Jadi Nanti Kalau Anak Matali Tidak Faham Koran Kebanget Tenung Kafir Saja Faham Akhirnya Nabi Secara Santai Secara Relak Memberi Penjelasan Gini Kalau Anda Menjadi Buruh Kalau Orang Arab Dulu Bilang Abdan Kamu Suka Enggak Punya Majikan Buahnya Perintahnya Beda-beda Semuanya Memaksa Kamu Untuk Nurut Sama Punya Majikan Satu Yang Baik Yang Enggak Suka Mohamad Kalau Majikan Saya Banyak Semuanya Berhak Merintah Saya Enggak Enak Majikannya Satu Saya Satu Saja Terus Kata Nabi Tuhan Itu Majikan Kamu Kalau Tuhannya Buahnya Kamu Bingung Perintah nya Banyak Akhirnya Mereka Faham Dan Itu Segampang Itu Allah Memberikan Penjelasan Langsung Diberi Analogi Kalau Kamu Jadi Buruh Punya Majikan Banyak Perintahnya Beda-beda Kemudian Jadi Buruh Yang Majikannya Satu Kamu Milih Mana Ya Milih Satu Mohamad Ya Sudah Kalau Tuhannya Banyak Perintahnya Banyak Kamu Juga Bingung Langsung Menjadi Faham Nah Ketika Ada Orang Tidak Ikhlas Nabi Cara Menberi Penjelasan Juga Gampang Misalnya Saya Dikasih Uang Satu Juta Kemudian Matur Nuwan Saya Sama Pak Afif Aneh Gak Saya Orang Aneh Gak Itu Nabi Kalau Mencontohkan Orang Tidak Ikhlas Gitu Kata Rasulullah Orang Tidak Ikhlas Itu Sebagaimana Orang Beli Budha Min Dibeli Dari Uang Sen Kemudian Fa'am Milah Hanal Abdu Budha Ini Kemudian Bekerja Dan Akto Hullatahu Hasilnya Dikasihkan Sama Orang Lain Terus Nabi Memberi Percontohan Ayah Surukum Ayah Kuna Abdu Kata Galik Apa Kamu Suka Kalau Budha Kamu Seperti Itu Dulu Orang Orang Dulu Kan Beli Budha Untuk Disuruh Bekerja Terus Disuruh Setor Hasilnya Jadi Budha Kamu Yang Beli Yang Biayai Kalau Sekarang Mungkin Tidak Ada Budha Gini Saya Nyuruh Zahid Tak Kasih Mobil Tak Kasih Bensin Tak Kasih Uang Jalan Supaya Narik Angkot Hasilnya Disuruh Kasihkan Saya Ternyata Dikasihkan Orang Lain Dan Maturnuan Sama Orang Kamu Suka Punya Budha Seperti Itu Ya Suka Ya Rasulullah Ibaratnya Seperti Itu Bumi Yang Bikin Allah Nyawa Kamu Yang Bikin Allah Semua Fasil Dari Allah Kemudian Kamu Menyembah Selain Segampang Itu Dan Nabi Telaten Sampai Dulu Yang Mayoritas Orang Kafir Menjadi Mayoritas Muslim Dan Semuanya Tanpa Paksaan Ikroha Fiddin Karena Tabayyana Rusdu Minalkhan Cara Tabayyana Gimana Itu Punya Kemampuan Menjelaskan Wal Kitabil Mubil Ini makanya Saya mohon Ini saya mohon Semohon Mohonnya Anak-anak Ini Ini kan kader-kadernya Mbah Samsul Arifin Mbah Asad Gus Fawaid Sekarang Gus Azzaim Semuanya Harus punya Kemampuan Walkitabil Mubil Sehingga Di antara Sifatnya Nabi Itu Fatona Punya Kecerdasan Nabi Itu Tidak pernah Debat Kalah Meskipun Sudah Terdesak Tidak pernah Kalah Pernah Nabi Itu Ngintikan Laadwa Wala Tiarata Tidak ada penyakit menular Ada orang yang Mungkin Kurang suka Iseng Ada Unta yang sudah Gudikan Dijajerno Sama yang waras Ternyata yang waras Jadi Gudikan Akhirnya Nabi diudang Kira-kira gitu Ya Rasulullah Kata kau Tidak ada penyakit Menular Tapi ini Unta yang tidak Gudikan Tidak jejarkan Yang Gudikan Ikut Gudikan Berarti kan Menular Nabi Santejau Faman Jarobal Awal Lalu yang pertama Gudikan Ketularan Siapa Wah Kalau ini Asli Nabi Sudah Jadi Ngiranya dia menang Karena yang Gudikan Pertama Nulari yang Kedua Ternyata Nabi tanya-nya lagi Faman Jarobal Awal Yang Gudikan Yang pertama Siapa Oh ini asli Ya Maksud saya itu Jadi Nabi itu Tidak pernah kan Karena Nabi punya Apa Faton Jadi saya mohon Ya tadi Makanya ini efeknya Ketamannya Tidak boleh banyak Banyak Maksud saya Kalau musim Ketaman Ya apa-apa Ketaman banyak Banyak Tapi kalau Tidak musim Ketaman Ya musim-musim Tadabur Tapi Ya Tapi kalau ini Musim Ketaman Gimonggol Cuma Saya kok Kasian Malaikatnya Tadi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Tadabur